China minta Malaysia menyerah pada Indonesia, sebut Anwar Ibrahim tak peduli rakyatnya. Ibrahim tak peduli rakyatnya. Ibrahim tak peduli rakyatnya, sebut Anwar Ibrahim tak peduli rakyatnya. Ibrahim tak peduli rakyatnya. Presiden China, Xi Jinping meminta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menyerah pada Indonesia. Xi Jinping juga meminta Anwar Ibrahim untuk memenuhi semua syarat damai Indonesia agar perang di Malaysia bisa berakhir. Kabar tersebut disampaikan Xi Jinping melalui sambungan telepon pada Anwar Ibrahim. Jika saya jadi andal, saya akan memikirkan kehidupan orang-orang saya dan menerima tawaran itu, kata Bennett dari The George Limpos. Akan tetapi Anwar Ibrahim menolak rekomendasi Presiden China tersebut. Xi Jinping menyuruh kami untuk menyerah, kami tidak berniat melakukannya. Kami tahu tawaran Jokowi hanyalah permulaan. Kata salah satu pejabat Malaysia, jika Xi Jinping ingin menjadi netral dan menengahi, kami berharap dia menunjuk seseorang untuk mengerjakannya siang dan malam dan mencoba untuk mendapatkan kompromi, katanya lagi. Selain itu, China juga meminta Malaysia tidak terlalu banyak meminta bantuan liter karena nilai hanya akan merugikan upaya mediasi. Mau menyerah, Malaysia tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Indonesia. Anwar Ibrahim ingin jaminan hidup, tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Malaysia mulai terlihat. Konflik Indonesia-Malaysia hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara pada Kames. Perang akan memiliki pertumbuhan darah akan ada pertempuran, tapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan bahwa negosiasi antara Malaysia dan Indonesia pasti akan terjadi, dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Malaysia. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula, tetapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Anwar. Anwar Ibrahim juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Malaysia. Menurut PM Malaysia, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Malaysia dengan mitra tertapi, bukan Indonesia. PM Malaysia menegaskan bahwa salah satu persyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Aziza, Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Aziza mengatakan bahwa selama berapa bulan ini, dia tidak bisa melihat suaminya. Wan Aziza menegaskan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah keperibadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala tim perunding Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Malaysia. Prabowo Sebiato Menterian Pertahanan Indonesia mengungkapkan bahwa militer Indonesia menggunakan rudal jalan jakaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Militer Indonesia juga menyerang depot bahan bakar Malaysia di Sabah. Pasukan Malaysia mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah mendekati kota tersebut. TM Malaysia menekankan bahwa salah satu persyarat bagi Malaysia untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Malaysia yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Malaysia yang bercokol di perbatasan telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sivil dan tentara, kata Anwar Ibrahim. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Wan Aziza, Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim. Wan Aziza mengatakan bahwa selama berapa bulan ini, dia tidak bisa melihat suaminya. Wan Aziza meregankan bahwa konflik Indonesia-Malaysia tidak mengubah keperibadian Anwar Ibrahim karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Anwar Ibrahim datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Malaysia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala tim perunding Malaysia mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu Indonesia menduduh Malaysia tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Indonesia memberingatkan Inggris kerajaan itu diminta tak terlalu dalam, terlibat dalam konflik Indonesia dan Malaysia. Duta besar Indonesia di Inggris mengatakan London memiliki andil dalam penyerangan ke militer Indonesia. Bahkan dalam wawancara dengan media Sky News, diplomat Indonesia Dersra percaya menyebut negerinya memiliki bukti. Pasukan khusus Inggris terlibat dalam penyerangan ke pasukan Indonesia di berbatasan, tegasnya. Kami tahu, partisipasi ahli Inggris di perlatihan, persiapan, dan eksekusi kejahatan melawan infrastruktur Indonesia tambahnya. Meski demikian, ia menolak memberi tahu buktinya secara detail, menurutnya hal itu sudah ada di Duta Besar Inggris di Indonesia dan akan terungkap ke publik secepatnya. Ini berbahaya karena mengekskalasi situasi ini akan membawa kita pada garis di mana kita tak bisa mengkembali lagi, kembali menjadi hal mustahil. Tapi kita tentu harus menghindari eskalasi tambahnya. Dan ini adalah peringatan karena sebenarnya ingin terlalu dalam masuk ke konflik ini. Ini berarti situasi akan menjadi lebih dan lebih berbahaya, ujarnya. Sementara itu, pemerintah Inggris menyebut, kalim itu salah itu dibuat untuk mengalihkan pemberitaan bahwa Indonesia menerima kekalahan di Malaysia. Belakangan ini, Indonesia telah membuat berbagai tuduhan terhadap Inggris. Jelas dirancang untuk mengalihkan perhatian dari serangan ilegal dari Indonesia ke Malaysia, kerugian Indonesia di medan perang dan pemboman penduduk sivil dan infrastruktur energi tanpa memperhatikan hukum internasional dan hilangnya nyawa tak berdosa, jelas seorang jurubicara Downing Street. Kami tidak perencana untuk memberikan komentar atas tuduhan ini. Bukan rahasia lagi bahwa Inggris telah memimpin publik dan dukungan kami ke Malaysia. Ini telah bertahan sejak aneksasi ilegal Rusia atas Malaysia, katanya. Sementara itu, dalam pemberitaan CNBC Internasional yang mengotip Reuters, lubus Inggris di Indonesia dilaporkan dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menurut sumber, ia berada di Kementerian selama 30 menit. Indonesia berjanji untuk mengakhiri perang di Malaysia, namun ada syarat yang mesti dipenuhi negari jirat. Menteri Luar Negeri Indonesia, Redna Marsudi, mengatakan konflik antara kedua negara akan berakhir jika pasukan nasionalis Malaysia sudah menyerah. Menurut dia, agresi Indonesia dapat berakhir dalam sekejap jika Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memerintahkan Tentara Raja untuk meletakkan senjata mereka. Kami membutuhkan perintah agar unit-unit nasionalis tentara Malaysia meletakkan senjata mereka, perintah untuk militer Malaysia untuk meletakkan senjata mereka dan kami harus memenuhi persyaratan Federasi Indonesia, kata Retno. Seperti dilansirkan Torbita Indonesia pada Rabu, dan semuanya bisa berakhir sebelum hari ini berakhir. Sisanya bergantung pada pertimbangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ucapnya. Para petinggi Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa tidak pernah ada tenggat waktu terkait operasi militer Indonesia di Malaysia. Retno pun mengatakan hal yang sama. Ketika ditanya apakah ada perkiraan kerangka waktu untuk menyelesaikan agresi militer Indonesia di Malaysia, dia langsung menjawab tidak. Kami hanya berpijak pada persyaratan, kami hanya berpijak pada pernyataan Presiden kami, Jokowi Dada, bahwa operasi militer SUS berjalan sesuai rencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!